Sementara itu, pemirsa gempa yang terjadi di daerah Pandeglang, Banten, Jumat malam berimbas ke beberapa kota di Jawa Barat. Seperti di Semedang, Jawa Barat, pasien rawat inap di RSUD panik dan keluar dari ruang perawatan. Sejumlah pasien memilih pulang lantaran takut terjadi gempa susulan. Beberapa saat setelah gempa Magnitudo 7,4 yang diralat menjadi Magnitudo 6,9 di Pandeglang, Banten, pasien di Rumah Sakit Umum daerah Sumedang panik dan keluar dari ruangan perawatan mereka. Beberapa diantaranya bahkan dalam keadaan infus masih tertancap di tangan mereka. Pasien yang panik keluar umumnya adalah pasien yang dirawat di lantai tujuh. Para pasien memilih turun lantaran takut akan potensi gempa susulan. Salah satunya adalah Rizka, dirinya lari keluar ruangan dalam keadaan infus masih tertancap. Tak hanya keluar ruangan, bahkan salah seorang pasien yang sudah berumur atau tua memilih pulang dari rumah sakit karena takut gempa susulan. Saat pasien panik keluar ruangan, pihak RSUD sempat mengevakuasi satu pasien di lantai tujuh dengan menggunakan lift. Pasien yang dirawat dengan alat bantu tersebut dipindahkan atas permintaan keluarga. Menurut pihak keamanan, dampak gempa tercatat sebanyak empat pasien yang dipindahkan dari ruangan. Keempatnya merupakan pasien di lantai tujuh, sementara pasien lainnya umumnya telah kembali ke ruangan masing-masing. Satu jam berselang pasca gempa, situasi di rumah sakit umum daerah Sumedang sudah berangsur normal, di mana para pasien telah kembali ke ruangan masing-masing. Diki Guntara, Bandung TV